Lagi-lagi akibat lepas dari pengawasan orang tua, seorang anak di Garut, Jawa Barat menjadi korban tabrak lari sepeda motor saat menyeberang untuk melihat rombongan bus dengan klakson telolet. Inilah detik-detik rekaman kamera CCTV saat insiden seorang bocah ditabrak sepeda motor dengan kecepatan tinggi di Jalan Raya Samarang, Garut, Jawa Barat. Korban langsung terpental, sementara pelaku tancap gas melarikan diri. Keluarga korban mengaku saat kejadian, bocah 8 tahun tersebut berniat melihat rombongan bus yang membunyikan klakson telolet. Ingin menyeberang jalan, disitu terjadinya tabrak lari. Masa saat ini melaku belum ditemukan. Langsung daripada kejadian tersebut, ponatan saya dilarikan ke RSUD dan polisi saat ini masih dalam penanganan medis. Saat lantas Polres Garut pun melakukan pemeriksaan bus pariwisata yang menggunakan klakson telolet. Karena diduga menjadi salah satu pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Polisi juga terus memburu pengendara sepeda motor yang menabrak korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Eko Setia Budi melaporkan dari Garut, Jawa Barat.